Selanjutnya kita akan belajar tentang pengkondisian teman-teman. Jadi di algoritma kita udah belajar tentang if else if else. Dan kita akan coba implementasi algoritma ke dalam sebuah javascript. Kita tandain dulu disini adalah if. Jadi if itu hanya satu kondisi ya teman-teman. Misalnya kita deklarasi sebuah variable var x sama dengan 10 seperti ini. Jadi ketika kita buat ifnya disini. Misalnya x-nya lebih besar dari 10. Maka akan lebih besar dari 1 ya teman-teman. Maka akan menghasilkan console.log gitu. Console.log misalnya x-nya lebih besar dari 1 seperti ini. Kita coba save dan kita jalankan disini. Maka x-nya lebih besar dari 1. Selanjutnya ada if else. Jadi ada tambahannya else. Jadi ketika si kondisi yang pertama salah. Maka akan menjalankan kondisi yang selanjutnya teman-teman. Jadi kita coba salahkan disini. Menggunakan ini gitu. Kita save dan kita lihat hasilnya dulu. Maka tidak akan ada apa-apa. Jadi ketika kita coba menggunakan else disini. Else seperti ini. Itu tambahkan. Maka si x-nya itu ini kita lebih kecil ya. Lebih kecil. Dan yang kedua adalah lebih besar. Jadi ketika kita reload disini. Maka x-nya lebih besar dari 1 teman-teman. Itu if else. Selanjutnya ada if else. If else teman-teman. Jadi if-nya bercabang. Jadi simple banget. Jadi kita akan tambahkan kondisi yang keduanya teman-teman. Misalnya seperti ini ya. Jadi kita copy yang ini. Kita copy if-nya saja. If-nya seperti ini. Else if. Seperti ini. Jadi si x-nya. Misalnya sama dengan 10 gitu. Kita buat kondisi. Misalnya x-nya adalah 10. Seperti ini. Dan disini baru else. else gitu. Kita coba konsol lagi. Maka yang disini berarti. X-nya lebih besar. Besar dari 1 gitu ya. Kita cobain. Kita reload disini. Maka x-nya adalah 10. Jadi ketika yang kondisi x-nya lebih kecil dari 1. Berarti 10 lebih kecil dari 1 kan salah. Maka akan launchat ke else yang berikutnya. X-nya sama dengan 10. Berarti akan menghasilkan yang di dalam ini teman-teman. Itu adalah penggunaan dari if-else if-else. Nah selanjutnya. Kita akan berkenalan tentang. Apa? Sweet case teman-teman ya. Jadi kita coba sweet case. Kita coba sweet case. Kita akan coba sweet case disini. Jadi sweet case itu adalah ekspresinya. Jadi kita ada ekspresinya disini. Misalnya si x-nya 10 nih. Jadi kita coba buat sweet disini. Switch. Switch. Nah disini ada ekspresinya. Ini adalah nilainya akan apa teman-teman. Misalnya x disini. Kita nilainya akan 10. Selanjutnya kita akan menggunakan kurung krawal. Baru disini kita memberi case. Misalnya si x-nya itu 10. Maka akan menghasilkan. Disini kita tambahin console log teman-teman. Disini console log. Misalnya console log x-nya adalah 10 gitu. Dan jangan lupa di dalam sweet case ini ada brick teman-teman. Jadi ketika si kondisinya ditemukan. Maka si program sweet case-nya akan berhenti. Jadi kalau kita misalnya gak pakai brick. Maka akan semua misalnya case-nya ada 10. Semua case-nya akan dijalankan. Seperti itu ya. Itu adalah case x. Dan yang selanjutnya ada. Ada namanya case default teman-teman. Jadi case default itu. Default ya. Default. Default itu artinya. Kalau misalnya di luar kondisi semuanya. Di case-nya tidak ada nilainya. Berarti akan menjalankan yang ini teman-teman. Misalnya kita console log sama. Console log kayak gini. Misalnya kita pakai kutip 2. Tidak ada nilai. Nilai seperti ini. Kita save. Dan kita lihat hasilnya. Yang kedua x-nya adalah 10. Karena x-nya 10. Jadi kalau misalnya kita ubah ini jadi 1. Maka tidak ada nilai. Jadi dia otomatis karena si case-nya harus 10. Si nilai value-nya 10. Karena tidak ada berarti dia langsung loncat ke sini. Itu dia penggunaan if-else dan juga sweet case. Terima kasih. Terima kasih.